Teganian, ulah yang dilakukan warga Purbalinga bernama Teguh. Ia nekat membawa kabur motor dan menggadaikannya usai melancarkan rayuan maut kepada pacarnya. Pelaku yang telah menjalin hubungan asmara dengan korban memberikan janji manis akan menikahinya. Namun rayuan tersebut hanya isapan jempol belaka karena pelaku hanya berniat untuk menguras harta korban. Teguh ditangkap usai polisi mendapatkan laporan dari kekasihnya. Polisi meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di Purwareja, Kelampok, Banjar, Negara. Macari korban selama beberapa bulan dipacarin, kemudian korban selalu dimintai duit atau uang untuk si pelaku ini membucuk rayu kepada si korban. Selalu dalam konteks berpacarannya si pelaku ini hanya modal omong dan modal rayuan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus mendekam di tahanan Mapol Res Purbalinga. Pelaku dijerat dengan pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET. Terima kasih.